Terima kasih telah menonton! 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 Enggak-gak, Judas gantung diri di pusat-pusat itu. Lugit. Enggak begitu. Gatau jari-jari, membelah, atau dipakai ayat. Enggak boleh. Nah saya punya kebiasaan. Membaca dari kejadian sampai doa itu. Itu dibagiin 365 hari. Ini arkitar monologi. Jadi kalau hari ini, ya apa sih saya baca kitab saya yang tanggal 10 November. Besok saya baca yang 11 November. Nah saya mau kembali ke cerita tadi. Muntun sini gimana? Mau promosi Bia atau tidak? Bingung, kan? Nah pas besok paginya nih, kata-kata mereka, saya lagi pas baca kitab Nehidia. Nehidia ini sedang membangun tempoh Yerusalem. Nehidia. Nehidia. Ketika saat barat, Tobia ngantung dulu, terus bisik-bisik ngajak dia ketemu di Uliu secara rahasia. Lalu terus dibaca ke bawah, apa yang Nehidia lakukan? Tidak mau temui. Dia bilang, kamu gak ada bagian untuk membangun tempoh Yerusalem. Nah saya selalu mendapat iluminasi. Ketika saya menjadi gubernur di DKI, bisa terpilih, berarti saya menyelesaikan tempoh rumah Pancasila. Kalau satu hari orang seperti kita yang percaya Yesus karena Allah dan Tuhan bisa jadi presiden, berarti rumah Pancasila abadnya semua selesai. Rumah Pancasila siap untuk semuanya. Jadi ketika saya dijaga, dan di lom-lom seperti itu, saya katakan, saya ikut Nehidia yang tidak ada bagian di dalam ini. Nah ini cara saya mendapatkan sesuatu. Ada ini kasusnya berdua. Ini semua dari dana firman Tuhan kita baca seperti itu. Ada juga firman Tuhan yang saya baca, lalu ada kata-kata yang buat saya itu sangat berkesan. Saya hafalkan ayatnya. Kemudian gak lama ada kata-kata. Ada kata-kata yang saya bilang, ini pas Kirpes ini. Ho, lu mentingkan dukung Prabowo. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena kalau Prabowo benar, lu masuk penjara lagi. Karena lu pengenlah Jokowi ya? Waduh, bawa juga dong. Lu kalau dukung Jokowi, Jokowi orang baik katanya. Kalau ternyata Jokowi benar, lu dukung Prabowo. Gak apa-apa. Dia pasti baik sama kamu. Gak masuk penjara. Lagi-lagi Jokowi masukin kamu ke penjara, gak apa-apa juga. Masih temen juga ya biarin lu masuk penjara katanya. Waduh, ini boleh. Kita boleh. Kalau kita umurnya, kita dukung Prabowo katanya. Kalau Jokowi dapat. Pak, ini lagi kuat ini bukan tar mana kalah ini. Tidak tahu gak saya jawabnya, Pak. Pak, waktu tim itu datang. Saya bilang, A friend is always loyal. Lama saya berkata, A friend is always loyal. Itu dari amsang. Amsang berat, saya lupa. A friend is always loyal. Itu yang saya jawab. Jadi saya katakan, apapun yang terjadi, saya dukung Pak Jokowi. Laginya cara kita memutuskan sesuatu yang berbeda. Kita semua akan plus minus. Sama ketika orang menyerang saya, Kenapa menikah lagi begitu cepat? Saya dapat firman yang jelas kok. Kenapa cerai? Kenapa menikah? Ya kita masing-masing ikutin firman Tuhan. Saya dapatin apa? Ada pendeta yang nyerang saya. Mudahkan 4532. Tidak boleh bercerai. Kita yang bercerai. Masa cuma ayat kecuali, langsung bercerai. Saya tidak pernah dekat iluminasi dari membaca ayat itu. Yang saya baca justru ketika orang memaksa bercerai. Saya dapatnya 1 Korintus 7. Kalau saya baca hari-hari, ayat 12-15. Jika ada seseorang yang tidak beriman, ingin hidup bersama kamu, kamu tidak boleh cerai dengan dia. Karena kamu akan memutuskan dia dan anak-anaknya. Tetapi, kayak kecuali 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 kecuali. Tidak mencapai senjata. Nah, ini cara seperti itu. Kalian bilang, kamu buat teman menikah. Dan jika kecuali kecuali, saya minta, wah kamu menjadi istri saya screen. Screen ini ketat. Kenapa ketat? Ketika anda bertanya, tau cinta gak cinta lewat mana ya? Nah, saya pakai kitab Brut. Antara Tau rumah sama Brut, Orpah itu cuma saya. Brut itu cinta. Kenapa cinta? Bangsamu, bangsamu, Allahmu, Allahmu. Kalau kita panya, tidak. Kamu mau berubah oke. Yang kedua, orang tua gimana? Saya pas lagi pertanyaannya, terus saya dapat baca di kejadian. Ketika Abraham mencari istri buat Isan, Eliezer ketemu Rebekda. Lalu, gitu dia oke, dia tanya sama orang tuanya, sama Betul, sama kata. Boleh gak saya mohon ini menikah sama anak tuan saya? Lalu si Betul laman bilang, banyak sama anak itu sendiri, dia udah diwasa. Jadi saya bilang, kalau, kalau calon saya bilang, suruh mas ahok belajar lebih mudah agama yang sama. Saya bilang, coret, yang sesuai skenario. Gimana doa lama masing-masing coret, yang sesuai skenario? Sekenario sama seperti ini. Orang tua sudah seperti itu. Nah kalau saya ketemu, semua seperti ini. Tapi saya bilang, mak-mak marah sama kamu. Karirmu hancur, kalau kamu menikah lagi. Kamu cerai hancur. Kita lebih jenuh, jadi orang. Menambil respon. Berdasarkan keinginan kita, dan keinginan orang lain. Saya katakan, tidak boleh. Tante saya, untuk 65 tahun, juga lebih bidang. Lalu kita bilang, staf saya bilang, pokoknya bapak hancur, mak. Mak-mak udah marah, udah hancur, mak. Nggak ada lagi pendukung bapak, selesai udah karir bapak. Lalu tante saya jawab begini, karir kamu tuh, apa ya? Karir politik. Oh, gini kan tante saya. Karir politik penting itu, jadi apa ya? Jadi presiden ya? Nah, gitu kan tante saya bilang. Kalau Tuhan terima kasih kamu doa pilihan, jadi presiden atau ikutin kehendak Tuhan. Dengan investasi seperti ini. Punya istri yang urus kamu seluruh hidup. Kamu pilih istri, karena presiden cuma 10 tahun. Nggak penting itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Ketika di dunia sospek yang begitu terbuka, Anda bisa bimu menentukan sebuah keputusan. Nah, bagi saya, saya syarankan. Anda harus membaca keputusan tiap hari. Anda bisa membaca pencerahan, iluminasi. Pertanyaan sederhana. Bisa gak itu kehendak kita? Kita manipulasi. Bisa. Caranya gimana memfilternya? Ada 3 cara memfilternya. Saya untuk memutuskan, kalau kejakannya jadi gubernur, semua orang tertawin saya, Masa lu bisa jadi gubernur Dekaniho? Lu gila apa? Siting. Tapi saya katakan kalau mau jadi saksi. Ya haruslah. Roma. Saya dapat iluminasi, hari itu seperti itu. Masa lu bisa jadi gubernur Dekaniho? Saya mau jadi gubernur Dekaniho? Tidak mungkin kamu jadi gubernur Dekaniho? Itu urusan yang lain. Ngilmat dan aktif. Saya mau jadi gubernur Dekaniho? Dan cara memimpinnya gimana? Ada 3. Kalau kamu yakin itu kebenaran dari Tuhan, pasti satu tidak masuk akal. dipikirin pakai otak dan masyarakat. Yang kedua, kalau kita ngomong memalukan. Malu-malu ibu, memalukan. Yang ketiga, takut sama Isra yang berbahaya diberikan kita. Jadi kalau Anda bisa memenuhi tiga ini, kita menjauh firman Tuhan. Untuk kepentingan orang lain yang lebih penting daripada Anda, Tanda paat kepada Tanda Tuhan. Tanda yang Anda merasa tidak rugi, Anda merasa memalukan, Anda merasa merugikan hati. Saya katakan jalani. Karena ini sudah bukan dihendak Anda. Nah itulah yang saya jalani selama ini. Dalam hidup saya, orang mengatakan kamu tanpa topeng segala macam, saya tidak memulai apa-apa orang. Yang penting bagi saya, karena firman Tuhan. Iluminasi untuk saya. Nah itu bagaimana seperti itu? Ya saya jalankan. Ini teknatif, kita lakukan seperti itu. Ya itu yang saya sisiirikan sore ini. Saya yang berpahlawan tidak pahlawan, tergantung orang memandang terlibat. Ya. Saya di Surawai ditanya, Jadi Bapak sekarang mau jadi apa? Saya bilang, Saya setatap presiden. Saya bilang, Saya setatap presiden. Saya bilang, Saya tidak tahu kita akan jadi apa. Tapi satu hal yang saya mau, Tuhan ingin kita menjadi showcase, sebuah itu rasa, untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi Tuhan, di dalam hidup kita. Dan kita masih-masih ada saksi, ada showcase, untuk mempertontonkan kuasa transformasi Tuhan. Dan saya tentu, lebih suka, Bapak Ibu, saudara, Pak Diani, boleh tanya saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok, Pak BTP. Nah, kita memberikan uang buat teman-teman, bertanya, menyampaikan pendapat, protes, tidak setuju, kritik, ya. Boleh. Pak BTP, orang yang sangat terbuka, mendekokratis, dan, momen seperti ini, justru mempertajam kita, untuk mengerti, bagaimana kita membangun begini ini, dengan jujur, otentif, tanpa topeng. Oh iya, kembangannya juga boleh ditanya. Silahkan, saya beri kesempatan buat teman-teman. Ada satu, dua, apa, 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 apa. Kita hanya tiga pertanyaan dulu. Tiga dulu, ya. Tiga dulu, ya. Jadi, pertanyaannya, dari PTP bilang, bahwa kalau bisa, dia ramah sesuai dengan depan. Jadi, janganlah menaruh, gimana, tuh sih, di depannya. Jadi, kalau bisa, yang sesuai dengan depan-depan ini, akan ada, dua, 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 dua. Boleh, satu, kami, cewek, dua, cowok, tiga. Terus, di depan, tempat, kita, kita hanya, papa, nanti, nanti, tem-teman, ya, tempat, tempat, waktu kita, mbak, mbak draw msi, this, tidur nanti sampai tipul. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Oke, untuk yang perpanyakan pertama, mungkin dari sini aja Pak ya, untuk mempersingkat waktu dia bisa buat konten banyak-banyak. Oke, silahkan. Selamat sore, dapas Ibu Bibi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk TAPOK atau Pak Ahok. Jadi memang kita melihat sejarah dunia banyak tokoh-tokoh yang formator atau yang membawa perubahan itu. Mesti masuk penjara gitu ya. Nah, apa sih yang dipelajari selama satu tahun lebih gitu ya di penjara? Apa kira-kira yang direfresikan gitu hasil-fresilnya seperti apa yang menjadi poin penting untuk apa yang bisa dekat gitu sebagai pemuda-pemuda di sini. Seperti itu. Kemudian untuk melakukannya. Nah, kan selama ini berkiprah di dunia politik gitu ya. Nah, harapannya, mungkin bukan harapkan ya. Tetapi sebelumnya biasanya langkah praktis apa sih? yang Bang Kara kuratkan untuk pertama menjaga integritas. Kedua, untuk tentunya ya kita tahu bahwa leader is to create another leader. Nah, ini kan kembangannya nggak bakal terus-terusan nih di anak politik. Apa sih langkah praktisnya untuk mengembangkan talent-talent ributnya untuk menerus-terusan nilai-nilai yang nggak marah selama ini pegang. Jadi dulu, terima kasih. Terima kasih, Sudika. Dan abisnya jawab sama sekali dulu ya. Bagian, Pak Pak Soe. Karena ini jawabnya banyak. Tunggu semua pulang sini, maku beri kontes. Jadi gini-gini, saya mau jelaskan. Terima kasih dari polisi yang dianggap. Bang, kalau waktu bisa kita putar mundur, abang pilih mana? Terpilih jadi gubernur, lalu ditangat di sini. Saya bilang jujur ya, saya pilih di paham di sini. Kenapa? Karena gini, kalau jadi gubernur lagi, hanya memuasai wali kota untuk 5 tahun lagi. Saya dimanggup beli hob, terpaksa harus memuasai diri. Kalau nggak bisa bentuk kepala atau dekor. Terus di sana apa yang buat jenak? Ya, enaklah. Saya disediakan 6 dokter terbaik di dunia. 5 dokter terbaik di dunia. 5 dokter terbaik di dunia. Dan namanya mirip-mirip orang mata kasih nama. Nama dokter pertama atau apa? Sinar matahari. Ya hari jemur soalnya sampai jemur. Sinar matahari. Gak pernah seumur-umur saya tuh 1.5 hari bisa jemur tuh nggak ada loh hari-mari. Yang kedua, Seri tapi juga pasti orang-orang nggak setengah jam. Gak pernah seumur kita bisa orang-orang penuh. Tiap hari 5 kali. Susah. Yang ketiga apa? Tidurnya jam-jam sama tiap hari. Kau bangun nggak saya? Tiap jam 10 malam, Trompet uni pasti tidur. Jam 10 malam tidur, bangun jam 4. 6 jam kan? Habis bangun siang setengah 2. Tidur lagi 2 jam lagi tidurin. Wah saya tidur 8 jam sehari. Gak pernah seumur saya tuh bisa tidur sehari 8 jam. Sama 8 jam. Pakai tidur siang belum. Kau jadi gubernur 2 menurut orang mau tidur siang. Yang keempat, Makan jalan waktu waktu tiap hari. Sebelum maghrib, Tak makan lagi. Jadi waktu tidur, Turut kita sudah kosong. Jam 10 malam udah kosong tidur. Yang kelima, Saya baca buku paling banyak seumur hidup saya sama tulis. Bayangin gini ya. Saya selesai baca buku. Dari yang tipis sampai yang tebalnya habis 900 halaman. Itu 58 buku pake Stabilo. Berarti pake Stabilo udah baca pake kata doang. Ini 5 dikasih Stabilo. Mungkin ratusan yang kita lihat, Nah isinya udah baca dikit, Jadi udah tau, udah tau, udah tau. Terus, Saya tulis di kertas A4, Selamat 20,5 bulan, 628 halaman. Tulis kanan. Sama kalimat, 650 halaman. Tiap hari tulis 2. Saya pada surat, 5 nasi pun lebih surat. Kembalas. Terus, saya jualan buku. Tulis buku. Hampir 20 ribu buku. Tulis nama, pesel, tanda tangan. Itu disini ya deh. Dari buku ini udah dulu. Tulis. Nah seumpul-umpul saya enggak penyawa itu seperti itu. Jadi dalam tahanan tuh kita sempur tuh. Bang, main catur bang? Enggak. Tak sempat. Terus. Terus. Tiap hari masih bales tinggal buku. Terus. 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 Terus ada. Terus ada. Masyur. Terus. Tidak pedruk yang bicara penipulasi. Temmpanya episode. Tidak ada suatu setelah dibuka namanya. Kita ada dua kali pentingan vocabulary cadangan. Padahal. Denkat penurah ribuan. Itu doang bapak ibu. Doang teman-temannya media. Suka adon. Ini agar anugerah. Dari usaha. Anugerah sedut ada di 3GB. 4 ayat. 7M1. 4GB, 7. É feud. Dan kamu akan menalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala kapal pikiran kita. Yang memberikanlah hati dan pikiran kita dalam Yesus-Yesus. Ini anugerah. Karena dan kamu akan menalami. Filipi 4, 17. Yang usaha berapa? Kalau setiga ayat 15. Hendaklah. Berarti ini usaha. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil dan bersyukurlah. Nah ini saya katakan anugerah dan usaha. Filipi 4, 17. Dan koloset 3, 15. Nah itu yang membuat saya katakan bersyukur saya. Hari ini saya lebih sehat daripada waktu jadi bupati, jadi gubernur. Lebih sehat. Mata saya mungkin tambah dua. Jadi minus dua seperempat. Mungkin beliau saya tambah sekarang tiga seperempat. Kita butuhkan kamar pasca. Tiga seperempat. Mungkin berapa? Kali berhajar. Katanya TV di kata-kata. Jam sepuluh malam tidur. Pintu 13 jam. Sintium. Berapa mata saya yang ketes? Tiga seperempat. Kelasnya masih dua. Nah ini sesuatu banyak sekali yang kita syukuri di dalam hidup ini. Kalau Anda bisa melihatnya berespektif Allah. Jadi kita menghadapi kesulitan. Saya dapetin gini. Saya udah tahan. Kita kan berespektif Allah melihat ini semua. Bahwa kesulitan yang kita hadapi. Bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi untuk mempromosikan kita. Saya keriling-keriling dunia. Tukang taksi, tukang sopik. Banyak yang dikasih sama saya. Wah kamu bayar gold trailer bisa-bisa dikenal orang hidup aja. Ini sesuatu saja. Dia akan mempromosikan kita. Ini juga bukan mentarik atau mundur dari JSTT ya. Akhir kita asalnya. Tapi mendorong kita dari JSTT kita. JSTT lagi, ketika kamu bisa melihatnya berespektif yang betul. Kamu langsung jadi sehat. Saya sekarang overlaid. Makanya keadaan. Seberapa menutupi kilo. Kalau ini gak berarti. Terlalu berat. Oke. Ya. Kita menemukan sebuah paham. Saya pun dari sekolah lagi. Ada yang berasal yang sangat baik dihidupi. Kalau saya pakai kitab suci. Pak Hock tadi mengatakan. Kita tahu sekarang. Bahwa Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk ketika harus ke penjaraan. Ya. Kutus segala sesuatu. Dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi orang-orang yang mengasihnya. Jadi ada yang pernah indah. Yang tahu terbuka dibalik kesulitan. Yang dia rasakan. Dan dia merasa dalam keadaan seperti itu pun. Tuhan tetap baik dan punya rencana yang baik. Terima kasih. Tidak ngonakan pakai Tepeng. Tapi untuk mencabihnya sebuah dua cara. Tidak ngang.